Intro Film Joker kedua adalah kisah yang terperangkap dalam kebingungan emosi dan fantasi hayalan belaka. Film Joker ini melanjutkan kisah tragis Arthur Flecks yang mencoba mengembangkan narasi yang telah dibangun dalam film Joker sebelumnya. Kali ini, kisah Joker tidak lagi hanya berfokus pada kegilaannya sendiri, tetapi juga pada hubungan emosional yang dia bangun dengan karakter Harley Quinn yang diperankan oleh Lady Gaga. Harley Quinn menjadi penyangga emosi bagi Joker sendiri, seorang yang dia pegang erat di tengah dunia yang terus berusaha mengutuknya dan mencari alasan dibalik kejahatan pembunuhan enam nyawa yang telah dia lakukan. Namun, terlepas dari potensi hubungan emosional yang bisa dikembangkan antara dua sejoli ini, tetap saja film Joker ini tidak mampu menyampaikan kedalaman emosional tersebut dengan baik. Adegan-adegan musikal yang jelas-jelas terinspirasi dari film-film teknik color klasik di masa lalu, di mana Joker dan Harley Quinn berbagi momen asmara, justru terasa datar dan kurang berkesan. Penonton maupun Jokernya sendiri pun seperti tidak diberi kesempatan untuk merasakan hubungan ini secara mendalam. Padahal, musik seharusnya menjadi sarana yang dapat memperkuat hubungan emosional mereka, terutama di tengah latar kehidupan kelam yang diciptakan oleh Joker. Salah satu ciri khas dari film Joker pertama adalah penggunaan narasi yang menggambarkan delusi Joker tentang realitas. Tapi, di film ini, konsep yang diperluas, tetapi sayangnya malah memperburuk struktur narasinya. Penyuntingan film yang tidak fokus membuat hampir mustahil bagi para penonton untuk memahami di mana fantasi Joker berakhir dan realitasnya dimulai. Hal ini memang sesuai dengan sifat delusi sang Joker. Tetapi, dalam film ini, kebingungan tersebut menjadi terlalu dominan sehingga merusak pengalaman menonton. Penonton pusing, mana yang hayalan, mana yang realita, atau mana yang bayangan masa lalu. Sebagai contoh, film ini secara intens dan berkala menampilkan kehidupan sehari-hari Joker saat dia bolak-balik dari penjara Arkham dan keruang sidang. Namun, penyuntingan yang meloncat-loncat di antara adegan tersebut membuat penonton sulit memahami apakah adegan-adegan itu nyata atau hanya ada di pikiran si Joker. Alur cerita menjadi terlalu kacau, sehingga hubungan emosional antara Joker dan Harley menjadi sangat amburadul. Belum lagi, masalah konflik batin Joker sendiri yang semakin kehilangan fokus, alih-alih, menggali lebih dalam motivasi karakter. Film ini justru membiarkan kebingungan menjadi pusat cerita yang pada akhirnya membuat semua orang yang menontonnya sulit untuk memahami perjuangan atau tujuan dari kedua tokoh utama ini. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi film ini adalah bagaimana film ini mencoba menyeimbangkan antara tema relevansi sosial dengan karakter Joker yang kompleks. Di satu sisi, film ini tampaknya takut menjadikan Joker terlalu relevan. Khawatir bagaimana karakter ini dapat memicu perilaku serupa di dunia nyata untuk para penontonnya, terutama di kalangan orang-orang yang suka menyendiri dan introvert. Di sisi lain, film ini juga berusaha menghindari penggambaran yang terlalu ringan dan konyol, yang mungkin bisa mendekati kesan komik atau kartun yang tidak disukai banyak orang. Hal ini akhirnya menciptakan dilema yang sulit bagi film. Arthur sebagai Joker seharusnya terasa sebagai ancaman bagi masyarakat dengan popularitasnya yang semakin meningkat di tengah kondisi sosial yang kacau balau. Namun, film ini gagal menyampaikan betapa besar ancaman tersebut. Alih-alih, Joker menjadi tokoh penjahat terkejam nantinya. Film ini terjebak dalam sentrisme sinematik yang lemah, di mana segala sesuatu seolah-olah terjadi di sekitar si Joker saja, tetapi tidak pernah benar-benar mempengaruhi dunia di sekitarnya. Pada akhirnya, film ini mencoba untuk menyampaikan satu pernyataan menarik tentang mental pria amoral dalam masyarakat. Namun, saat klimaks itu terjadi atau tercapai, semuanya terasa terlambat. Tidak ada keberhasilan apapun. Bahkan bisa dikatakan, kalau secara keseluruhannya, film ini tidak mampu menyelesaikan dan menyerah pada kesengsaraan yang total. Film ini mungkin berhasil menciptakan momen-momen dramatis yang kuat, tetapi pada intinya, film ini adalah film yang terjebak dalam kontradiksi dan ketidakpastian yang diciptakan oleh visi-visinya sendiri. Keseluruhan film ini terkesan tidak berani mengambil resiko yang lebih besar dalam hal eksplorasi karakter dan tematik. Sementara, Joaquin Phoenix dan Lady Gaga memberikan penampilan yang kuat secara individual. Naskah dan penyutradaraan yang kaku justru meredam potensi film ini untuk menjadi sesuatu yang lebih mengesankan. Film ini, dengan segala ambisinya, berakhir sebagai film yang sulit untuk dipahami dan jauh dari harapan besar yang ditanamkan oleh kesuksesan film pertamanya. 90% penonton yang sudah menonton film ini mengatakan kalau ini benar-benar film drama musikal yang membosankan. Ceritanya hanya berkutat di sekitaran persidangan, penjara, dan bernyanyi-nyanyi saja. Walaupun sebenarnya, mungkin lagu-lagu yang disajikan atau dipentaskan di sepanjang film ini adalah lagu yang bagus. Namun, penonton sudah terlanjur jenuh dan malas mengikuti alur ceritanya. Tidak ada kemajuan cerita yang menarik. Dari penjara ke persidangan, lalu bernyanyi dan kembali lagi ke penjara. Begitu terus panjang cerita, dialognya pun membosankan. Tidak ada yang menarik selain kaku, lambat, dan benar-benar membuang waktu sepanjang menontonnya. Film ini tidak cocok untuk film karakter musuh besar seperti superhero terkenal seperti Batman. Karakternya terlalu cengeng, lemah, bodoh, dan sama sekali tidak ada jenius-jeniusnya. Sampai di akhir cerita, sosok karakter baru yang lebih mudah datang membawa angin segar sebagai penerus Joker yang akan menjadi musuh dari Batman. Namun, penonton seperti sudah tidak peduli lagi mau Joker seperti apapun. Waktu telah terbuang banyak di film ini. Dua jam lebih, menonton film sakit jiwa dengan musik-musik yang selalu menyela di setiap akhir babak adegan. Rasanya semua semakin komplit untuk mengatakan simpan uangmu. Ajak pasanganmu pergi ke kafe, lalu pesan dua kopi dan beberapa donat. Sambil membaca artikel tentang film ini, rasanya itu lebih bagus daripada membuang waktu untuk menonton film membosankan ini. Terima kasih telah menonton!